Itu kayak ngamuk-ngamuk Bener-bener ngamuk waktu itu Panggung itu diobrak-abrik sama suaminya Tapi Mbak Tina itu tetap tenang Dia itu tetap menari gitu ya Dan gak disenggol sedikit pun Sampai akhirnya orang-orang itu nge Oh macan ini tuh ngelindungi penari ini Dia tuh kayak muter-muterin Jangan ada orang mendekat Satu cerita datang dari Mbak Tini Sri Hartini Nama panjangnya dari Mbak Sri Hartini Cuman biasa dipanggil Mbak Tini Mbak Tini ini punya satu pengalaman Suatu malam Pengalaman ini dialami sama kakaknya Seorang laki-laki masnya gitu ya Namanya anggap aja Mas Tono deh Nama katanya minta disamarkan Nama masnya ini Jadi Mbak Tini itu nama aslinya Mbak Tini kalau kakaknya itu Pakainya nama Mas Tono aja Nah Mas Tono sama Mbak Tini ini Pernah punya satu pengalaman Suatu malam saat mereka itu Menghadiri sebuah undangan Pesta pernikahan Temannya Mbak Tini Mas Tono sendiri gak dapet undangan ya Cuman dia itu Ya karena adiknya itu mau kondangan Dan waktu itu malam hari Masa iya ngebiarin adiknya Jalan sendiri gitu ya Gak mungkin gitu ya Kayaknya wah kejem banget atau gimana Waktu itu kondisinya tuh begini Kejadian itu sekitar tahun 2000 Waktu itu Keluarganya Mbak Tini itu Belum punya kendaraan apapun Kecuali sepeda Sepeda itu punya Cuman yang namanya sepeda motor Itu belum punya Di kampungnya Mbak Tini itu Yang punya sepeda motor Itu hanya beberapa orang aja Dan itu yang dilabeli gitu ya Itu sebagai orang kaya Baru mereka itu punya sepeda motor Kebanyakan mungkin 90% lebih Itu gak punya Namanya juga masih di kampung Kampungnya itu juga naik turun Masih banyak hutan Masih banyak kebun disana Kayak gitulah Kehidupannya itu masih sangat sederhana Masih bener-bener kayak Membaur bersatu dengan alam Hidup seadanya Orang yang namanya Perapian aja Atau kompor Mbak Tini itu gak punya di rumah Ibunya itu masih masak Pakai tungku Dan Bahan bakarnya itu Yang ngambil di belakang Di kebun gitu Berburu Kadang Mbak Tini juga ikut bantuin Sepulang sekolah Atau apa Mas Tono juga sama Seperti itu Dan nikmatnya itu begini Kata Mbak Tini Meskipun dengan kondisi Seperti itu Bukan serba Kekurangan Enggak ya Tapi semuanya itu cukup Kata Mbak Tini Yaudah Kami juga waktu itu Enggak menginginkan Punya sepeda motor Memang ada Keinginan Tapi keinginan itu tuh Kecil gitu ya Bukan yang nyampe Mendamban-dambak Kayak gitu tuh Enggak Cuman kayak Punya motor enak Kayaknya ya Tapi gimana lagi Aku naik motor aja Bisa Lagian kalau aku naik motor Nanti disorakin sama orang Aku malu Enggak Kayak gitu Keinginannya tuh Hanya sebatas itu Keinginan yang kemudian Dibunuh dengan rasa Malunya sendiri Kayak gitulah Itu ya Setidaknya yang dialami oleh Mbak Tini Sama Mas Tono Mereka sendiri Beda usianya itu Sekitar 4 tahun Mas Tono 4 tahun Lebih tua Dan Mbak Tini Memang sekolah itu Hanya sampai SMP Tok Dan waktu itu Usianya mungkin Sebenarnya Usia sebenarnya itu Udah lulus SMA Tapi ya Lupa-lupa inget Mbak Tini Pokoknya aku udah Kalau misalnya aku lanjut Sekolah SMA Itu berarti Aku udah lulus SMA Katanya Nah Udah Dapetlah Mbak Tini Itu sebuah undangan Dari salah satu temannya Dulu itu Memang keluarga tersebut Tinggal di Kampungnya Mbak Tini Satu kampung Cuman beberapa tahun Kebelakang Dulu juga akrab ya Nama temannya tadi Si temannya tadi Itu akrab sama Mbak Tini Anggap aja namanya Mbak Tina Biar gampang ya Daripada salah-salah sebut nama Itu rumahnya sekarang Pindah Ke kampung Di bawahnya Mbak Tini Yang lumayan cukup Jauh waktu itu Kalau misal Dihitung Ditarik garis Garis lurus Itu kurang lebih Sekitar 2,5 Sampai 3 kilo Lumayan cukup jauh Ya Mbak Tini Itu dapat undangan Acaranya itu Malam Sekitar jam 8 malam Gimana ya Bingung Waktu itu Pak Aku dapat undangan Dari Tina Loh Tina Kenapa Tina nikah Pak Oh Tina udah nikah Memang Mbak Tina itu Lebih Tua Beberapa tahun Dari Mbak Tini Oh Tina udah nikah Dapat orang mana Nggak tahu Pak Aku juga Nggak tahu Ya kan diundangannya Ada ya mana Ini aku sempat Baca-baca Seperti itu Pak Terus kenapa Kata Bapaknya Nanya gitu kan Iya kan acaranya Malam Pak Terus aku Gimana dong Masa iya Aku kesana Sendirian Jalan Lewatin alas Begitu Lewatin hutan Maksudnya Nah Antara Rumahnya Antara kampungnya Mbak Tini Sama kampungnya Mbak Tina Itu dipisahkan Sama hutan 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 Pines Atau hutan Jati Bingung Mbak Tini Di sana Karena itu tadi Satu-satunya rute Yang harus dilewatin Jalur itu Dan jalurnya memang Kalau dari Mbak Tini Menurun Nanti pulangnya Baru nanjak Aduh Gimana ya Mau tak anterin Bapak Ya jangan sama Bapak lah Masa dianterin Sama Bapak Karena aku malu Pak Iya terus sama siapa Sama Mas Tono Mau enggak ya Mbak Tininya bilang Begitu No Sini No Ya Pak Mas Tono pun datang Kesitu Kenapa Pak Entah apa Pak No Kamu Acaranya kapan Tin Acaranya besok malam Oh besok malam Kamu besok malam Ada acara enggak Wah aku ada acara Janjian sama temen-temenku Pak Janjiannya jam berapa Ya biasa Pak Malam paling jam sepuluan Oh yaudah Berarti kekejar Sebelum itu Kamu enggak ada acara kan Enggak ada Pak Kata si Mas Tono Ya wis Tono Bapak minta tolong Sama kamu Tolong Anterin Tini Buat Datang ke nikahannya Si Tina 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 yang mana ya Pak ya Tina yang dulu disitu Yang kampung sini Terus kemarin-kemarin Itu pindah Oh ya 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 Emang rumahnya dimana Tin sekarang Rumahnya di desa ini Disebutin satu desa Yang lokasinya di bawah Jauh ya Tin ya Iya mas Lumayan jauh mas Terus naik apa Tin gitu ya Ya enggak tahu mas Mau naik sepeda Nanti pulang naik ke atasnya gimana Ya juga Ya udah Jalan aja Kata si Tono Jalan mas Iya jalan Kamu enggak apa-apa mas Enggak apa-apa Tenang aja Kata si Mas Tono Mas Tono singkat cerita pun setuju Buat nganterin Mbak Tini tadi Menghadiri acara itu ya Pernikahannya si Mbak Tina Waktu pun berlalu Mbak Tini pun udah seneng Cuman memikirkan Aduh kita jalan dari atas Begini Untuk-utuk-utuk ke bawah sana Udah keringetan gitu ya Udah tenang aja Malam sih Enggak terlalu kan dingin Lagian Jalannya itu Pelan-pelan aja Terus nantikan Kamu kan butuh di make up Segala macem Kata si Mas Tono Iya mas Make upnya nanti di bawah aja Gimana Gitu ya mas ya Iya jadi Untuk perjalanan tersebut Mas Tono yang mendominasi Ide nya itu dari Mas Tono Termasuk kayak Riasan Bedakan Segala macem Udah nanti di Bawah sana aja Disana mas punya temen Katanya Kata Mas Tono nya Nanti kita mampir disitu dulu Itu Kamu Ganti baju Kamu bedakan kan Jadi keliatan seger Gitu kan Oh gitu ya mas Iya iya Mbak Tini pun ya seneng gitu Oh ada solusinya Seperti itu Berarti aku dateng dari sini Pakai sendal jepit aja Buat jalan Biar enak Kata mbak Tini Ya sudah mas Oke siap mas Nah Singkat cerita Malam itu pun Tiba Waktu itu Malam Kamis Jadi Hajatan di kampung Orang dulu itu kan Enggak Harus hari Sabtu Hari Minggu Kayak yang di gedung-gedung Seperti itu Enggak Harinya ya sesuai dengan perhitungan Perhitungan weton Perhitungan jawa Kayak gitu Hari bagusnya itu Hari apa Nah waktu itu Ya jatuhnya itu di hari kemis Mereka pun Berangkat Waktu itu Sekitar Jam Dari jam 7 Dari jam 7 Malam Itu mereka udah Siap-siap Semuanya Dan Mas Tono juga Udah siap Mas Tono sih Pake bajunya Biasa aja Dia itu Bawa tas Waktu itu Mas Bawa tas Segala mas Ya Buat jaga-jaga Katanya waktu itu Bawa uang mas Ada lah Berapa Nggak banyak Kata mas Tono Kamu udah disiapin Semuanya Udah Aku udah disiapin Semuanya mas Ini amplopnya Udah Ini baju gantiku Buat disana Udah Ini buat Peralatan make up Ini buat Apa namanya Sepatunya Segala macem Itu satu tas Sendiri Satu tas Gede Buset Ternyata ribet Juga ya Tin ya Iya mas Lumayan mas Ya udah Nanti gantian Mas Tono itu Memang Orang Orangnya itu Selengean Kata si mbak Tini Orangnya itu Suka-suka dia Suka ngatur Tapi Disisi lain Mas Tono itu Perhatian Dia itu Sosok kakak yang baik Intinya seperti itu Mbak Tini Juga nyaman Saat minta apa-apa Minta tolong Meskipun kadang Melalui bapaknya Tapi ya mas Tono itu Jarang nolak Termasuk malam itu Itu bener-bener Pekerjaan yang Melelahkan Sesuatu yang gak penting Aku gak diundang Cuman nganterin adekku aja Ya gak apa-apa Kata mas Tono Ayo jalan Jalanlah mereka Dan bener-bener Jalan kaki Karena gak ada Kendaraan Boro-boro mobil Dalam sepeda motor pun Tidak ada Mau pakai sepeda Gencot Sepeda kayu Nanti pulangnya Malah repot Karena jalannya Itu najak Yaudah Malam itu pun Akhirnya Mereka Berjalan Turun Kesana Lewatnya Lewat jalanan Asfal Disitu Dan memang Kalau malam Udah lewat Jam 6 sore Udah lewat Maghrib aja Disitu tuh Udah sepi banget Udah hampir Gak ada orang yang lewat lah Mungkin dari jam 6 Sampai pagi Itu bisa dihitung Yang lewat tuh Cuman 1 2 Bener-bener sepi Gak ada yang lewat Mereka pun Turun Kesana Pelan-pelan Ya Mbak Tini Sambil ngobrol Ngobrol Karena Merasa Susah juga Keberatan Akhirnya Ya Apa ya Sering dipindah-pindah Ya talitasnya Mas Tono itu ngeliat Tin Kamu kenapa Berat ya tasnya Iya mas Sini-sini Bawain gantian Gantian katanya Iya mas Mbak Tini pun Gak keberatan Ya malah kebetulan Tasnya pun Ditaruh ke mas Tono Nah mas Tono gantian Tin Pegangin ini Pegangin tasku Iya mas Iya mas Dipake sama Mbak Tini Dimake kan sambil Diraba-raba Begini kan Mas ini apaan Gitu Di dalamnya kok ada Kayak batangan Begini ini apaan Buat jaga-jaga Maksudnya apaan Mas buat jaga-jaga Ikut kerisnya Bapak katanya Kata mas Tono Begitu itu kerisnya Bapak Lu mas ngapain Bawa keris Ya kan buat Jaga-jaga Orang kita lewat Daerah begini Rawan Kalo misal ada Kalo misal ada apa-apa Kita kosongan Kan bahaya Jalan nih waktu itu Mereka udah setengah jalan Mereka udah setengah jalan Udah mulai kecapean Udah mulai sama-sama terdiam Berada di bener-bener Di tengah hutan Waktu itu Gak ada penerangan Apapun Selain dari Senternya mas Tono Bahwa senter itu Cuman satu Mas Tono Apa namanya Di depan Nanti Senternya tuh Kayak gini ya Biar Mbak Tini juga Bisa ngelihat jalan Itu ngikutin Dari belakang Waktu itu Oh iya Sempet ada Dari kampung situ juga Itu bawa motor ter Ke bawah Sempetnya apa Eh Tono sama Tini Kalian mau kemana Mau ke kondangan Oh mau ke kondangan Jalan Iya jalan Oh gitu ya Yaudah ya Mereka tuh udah boncengan Soalnya jadi Gimana ya Kita duluan ya Iya iya gak apa-apa Kita jalan Kita nyusul Kita nyusul Kata mas Tono Mas Tono itu emang orangnya Pede dan gak minderan Waktu itu ya Jalan mereka kesana Sama-sama terdiam Setelah momen itu ya Sama-sama terdiam Mbak Tini juga gak tau Lagi mikirin apaan Yang jelas capek Lumayan capek Waktu itu Tipis-tipis Gitu ya Ada angin berhembus Dan itu Baunya tuh Gak enak banget Meski bau wangi Sebenernya Kata Mbak Tini Bau wangi Cuman yang namanya Di tengah hutan Mas Kok baunya melati Begini ya Mas ya Mas Tono nya Diem Mas Melati Mas Iya mas juga tau Tapi gak usah dibahas Biarin aja Pura-pura Gak tau aja Maksudnya gimana mas Pura-pura gak tau Gimana Ya wis Pokoknya pura-pura gak tau Udah Nunduk aja Jalan ini Perhatiin Center Mbak Tini Mbak Tini pun Kayak gitu Tapi baunya Bus Angin lewat Bau kayak gitu Lagi Bau angin lagi Mas Aku kok takut ya Mas Udah Jangan dibahas Kata Mas Tono Udah diem aja Diem aja Mas beneran Aku takut Mas Mas Tono kan Akhirnya Tasnya yang digendong Sama Mas Tono itu Dipegangin sama Mbak Tini Mas aku takut Mas aku takut Diem Katanya diem Mas emang kenapa sih Ada apaan Nih tak kasih tau Tapi kamu jangan lari ya Kata Mas Tono nya Begitu Mas emang kenapa Mas aku takut Mas jangan dikasih tau Mas yaudah Kalau jangan dikasih tau Ya diem aja Iya tapi aku takut Mas aku takut Emang ada apaan Tetep nanyain Udah gak mau dikasih tau Mbak Tini nya itu Tetep nanya Emang ada apaan Itu di atas Katanya Mbak Tini pun Nengok ke atas Itu ada Sesuatu yang Ngegantung disana Itu kayak mirip Kuntilanak gitu ya Kuntilanak kayak terbang Tapi terbang Ngambang gitu Dia tuh berhenti Tepat di Atas mereka Bukan di Bukan sorry Tak ralat Bukan tepat di atasnya Tapi agak di depannya Waktu itu Mbak Tini ngeliat begini Mas itu Itu apa mas gitu Ya itu Itu yang berwangi Kata si Mas Tono nya Udah yuk jalan lanjut Terus nunduk aja Nunduk Jangan ngeliat ke atas Jangan Iya mas Tapi aku takut Itu ngikutin Mbak Tini Nengok lagi ke atas Mas masih ada Ya dia emang ngikutin terus Gak tau Gak tau ini sampai kapan Tapi yaudah Biarin aja Biarin aja Tin Tukeran tas Tukeran tas Gimana katanya Mas aku takut Mas aku berat Nanti kalau misalnya Ada apa-apa Aku larinya Gimana mas Oh iya iya Mas Tono tetap Mengerti hal itu Yaudah Tasnya mas Bawa sini Kata si Mas Tono nya Akhirnya tasnya Diambil Dikasihin Begitu Mas ayo Mas jalan lagi Mas iya ini Mau jalan lagi Ribut sendiri Mereka berdua Dorong-dorongan Gitu Mana jalanannya Kan agak Lumayan cukup menurun Ini loh Kan Sebelah Ini kan jalanan Sebenarnya jalanan Aspal ya Tapi aspal yang Udah hancur Dan kondisinya Itu naik turun Kanan kirinya Itu pohon Gede Nah ini loh Si kuntilanak itu Kayak dari ranting Ranting Kayak gitu Terbang Ngikutin mereka Sejauh beberapa Ratus meter Kedepan Baunya tuh Wangi Katanya Untung wangi Kata mas Tono Bak tininya tuh Ngeluh kayak gitu Terus mas Baunya tuh Makin menyengat Makin menyengat Mas udah Diem aja Kamu diem Sampai akhirnya Mbak tininya tuh Diem Mereka udah Berjalan kesana Beberapa ratus meter Mbak tininya Nengok ke atas Itu udah Nggak ada Waktu itu Alhamdulillah Mas udah Nggak ada Mas Tono nya Cuman gitu doang Nggak ngejawab Iya Nggak ngejawab Apa Jalan Terus mereka Sampai mereka itu Ketemu Di depan itu Ada jembatan Nah Sebelum jembatan itu Memang ada lampu Gitu ya Sebelum dan Sesudahnya Itu ada lampu Itu satu-satunya Lampu yang ada Dari atas itu Memang kelihatan Di sana itu Jembatan Mas udah Sampai jembatan Mas Iya Kata Mas Tono Udah Diem aja Diem aja ya Kamu tenang aja Bentar lagi Kan nyampe Ini udah setengah jalan Bentar lagi Nyampe Iya mas Iya mas Mereka pun Mereka pun mulai Santai jalan Kesana Begitu Mau Begitu Sampai Gitu ya Jalan udah mulai Agak landai Kedepan sana Kan jembatan Kan lurus Datar Begini Itu Mbak Tini Itu narik Tasnya Mas Tono Mas Kenapa lagi Mas itu Mas itu Jembatan itu Terang loh Maksudnya Ujung sama ujung Ada lampunya Meskipun di bagian tengah itu Enggak terang banget Tapi Adalah cahaya Yang kesitu Disitu lagi Ada satu sosok Yang tiduran Tiduran Melintang Begini Siapa lagi Itu pocong Ada sosok pocong Mas itu Mas ada sosok pocong Mas tiduran Di sana Mas Mas Tono Itu Diam Maja Gitu ya Sebentar Sebentar Kata si Mas Tono Mas Tono Ambil Kan tasnya Tadi udah Diambil Dibuka Beret Kerisnya Diambil Begini Selorok Dikeluarin Begini Eh pocong Mas Tono Itu kayak gitu Emang orangnya Beranian Eh pocong Minggir Enggak Minggir Enggak Katanya Sambil Ininya Ditunjuk Tunjukin Emang bener Pocong itu Bangun Tep Selep Selep Minggir Dan dia itu Lompat Nyemplung Kali Itu kata Mbak Tini Mas Kok Seperti itu Mas Masukin lagi Dimasukin ke dalam Tas lagi Tutup Jalan Beberapa meter Eh bentar Buka aja Biar gampang Kata Mas Mas Tono Diambil lagi Taruh Di celananya Tasnya Ditutup Lagi Mbak Tini Kali ini Jalan Berjejer Begitu Mas Perjalanan Malam ini Kok Serem Ya mas Iya Lumayan Cukup Serem Tapi Enggak Apa-apa Wiss Kata Mas Tono Enggak Apa-apa Tenang Aja Bentar Lagi Sampai Ini Kesana Kita Naik Belok Kiri Sampai Di Rumahnya Siapa Rumahnya Tina Katanya Iya Mas Sebentar Lagi Ayo Mas Cepet Mereka Pun Akhirnya Jalannya Agak Dipercepat Nah Saat Jalan Agak Dipercepat Di Bagian Belakang Si Apa Mbak Tini Itu Ngerasa Kok Merinding Merinding Begini Memang Dingin Ada Angin Waktu itu Ini kok Merinding Mas Aku kok Merinding Begini Yaudah Kamu Di depan Kata Si Mas Tono Mbak Tini Pun Akhirnya Di depan Di sana Mas Aku Di depan Kok malah Takut Mas Melihat Di sana Di arah Depan Ya Terus Kamu Mau Dimana Mas Aku Di Samping Mau Aja Yaudah Di samping Juga Bebas Kata Mas Tono Mereka Di samping Begini Tapi Namanya Kecepatan Jalan Tetap Mas Tono Lebih Cepat Mbak Tini Kayak Ketinggal Mas Tungguin Aku Tungguin Aku Tungguin Aku Lagi Ribut Rame Sendiri Sampai Di Tempatnya Mbak Tina Alhamdulillah Itu udah Nggak ada Kejadian Apa-apa Lagi Bukan Bukan Ke rumahnya Mbak Tina Tapi Ke rumah Temannya Mas Tono Dulu Rumah Mbak Tina Mas Kampung Kesana Mungkin Jarak Sekitar 40-50 Meter Sebelumnya Itu adalah Rumah Temannya Mas Tono Akhirnya Mampir Dulu Disana Ya Karena Dulu Belum Ada HP Temannya Kaget Juga Loh Ton Malem-malem Gitu Kan Loh Ini Sama Tini Iya Mas Aku Mau Kondangan Disitu Akhirnya Mas Tono Pun Ngomong Mau Minta Tolong Bro Aku Mau Minta Tolong Mau Minta Tolong Apaan Ini Adikku Kan Mau Kondangan Ya Lihat Aja Masih Dekil Begini Kan Dibigituin Kata Mbak Tini Asem Aku Dikatain Dekil Gitu Ini Kan Masih Dekil Begini Nah Dia Itu Mau Numpang Dandan Boleh Enggak Katanya Oh Boleh 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 Kata Si Temannya Itu Ya Ketemu Sama Orang Tuanya Segala Macem Mas Tono Pun Apa Namanya Duduk Di Teras Disitu Ada Temannya Ada Keluarga Temannya Juga Orang Tuanya Disitu Baktini Masuk Kamar Kesana Ganti Baju Segala Macem Kebetulan Sama Temannya Tadi Itu Punya Bukan Adik Punya Kakak Punya Kakak Perempuan Kamarnya Itu Kamar Perempuan Jadi Ada Kaca Besar Buat Berhias Segala Macem Mbak Tini Pun Kesana Ganti Baju Ganti Kostum Mas Tono Itu Ngobrol Disana Itu Bapak Temannya Ton Emang Udah Kenal Kan Ton Itu Bawa Keris Itu Buat Apaan Ton Astagfirullah Dia Kan Diselipin Di celana Itu Lupa Oh Ya Lupa Pak Lupa Ma 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 Ngapain Bawa Keris Kayak Gitu Enggak Pak Tadi Kan Buat Pegangan Saya Dari Atas Itu Jalan Oh Begitu Dimasukin Lagi Ketas Mas Tono Malu Banget Asem Mana Kerisnya Di depan Begitu Kan Kayak Jaguan Udah Udah Intinya Sempet Diledek Ledekin Kayak Tapi Suasananya Itu Ceria Suasananya Itu Meriah Akhirnya Mbak Tini Pun Selesai Dandan Wuh Dandan Gitu Kalau Kata Mas Tono Kok Sama Ajatin Gitu Mendingan Gak Usah Dandan Diledekin Seperti Itu Temannya Ini Ngerayu Enggak Beda Dandan Begini Kelihatan Cantik Alam Mbak Tini Disitu Langsung Lumer Butuh Suhu Dingin Untuk Memadatkan Lagi Tapi Biarkanlah Meleleh Mbak Tini Meleleh Malu Mas Aku mau Kondangan Dulu Yaudah Sana Kamu Kondangan Mas Tunggu Disini Si Mas Tono Nunggu Disitu Mbak Tini Pun Kesana Kondangan Ketemu Sama Tina Ketemu Gak Banyak Diceritakan Disana Intinya Ketemu Gimana Intinya Si Tina Kamu Jalan Tini Aku Jalan Harusnya Gak Perlu Malam Malam Begini Besok Pagi Juga Tidak Bapak Ya Kan Biar Ini Aku Bisa Ngelihat Kamu Pake Baju Penganten Begini Kan Disitu Pun Ngobrol Mas Tono Disitu Sama Temannya Mbak Tini Tidak Terlalu Ngerti Apa Yang Diobrolin Mas Tono Dan Keluarga Temannya Itu Ya Intinya Begini Mungkin Mbak Tini Keenakan Ngobrol Makan Ngobrol Sama Penganten Lama Makan Juga Disitu Apa Namanya Ngobrol Sama Temannya Juga Lama Waktu Itu Pengantannya Nyamperin Lagi Tin Kamu Kesini Sama Siapa Tin Aku Sini Sama Mas Tono Mas 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 Tono Mas Tono Di Di Sana Katanya Di Rumah Si Jopri Misalkan Disuruh Kesini Aja Tin Disuruh Kesini Disuruh Makan Kasian Loh Iya Tapi Dia Nggak Kondangan Katanya Eh Nggak usah Mikir Yang Kayak Gitu Ayo Kasian Ayo Tononya Mana Akhirnya Si Pengantin Mbak Tini Bilang Tini Biarin Aja Tapi Pengantin Mbak Tina Itu Pengertian Dia Nyuruh Orang Itu Kesana Rumahnya Jopri Panggil Mas Tono Akhirnya Dipanggil Mas Tono Ada Orang Kesuruhnya Tadi Disuruh Dipanggil Kesana Katanya Mas Tono Emang Suruh Ngapain Tau Dipanggil Mbak Tina Akhirnya Mas Tono Pun Ikut Kesana Ikut Kesana Sama Jopri Juga Waktu Itu Kesana Eh Malah Ditawarin Makan Mas Tono Makan Dulu Gitu Makan Tapi Kan Aku Tidak Bayar Kata Mas Tono Mas Udah Makan Awas Nggak Makan Awas Diancem Sama Mbak Tina Akhirnya Mas Tono Pun Mau Makan Waktu Itu Jopri Karena Dia Udah Kondangan Dia Udah Makan Mas Jopri Nya Tidak Mau Makan Udah Aku Kenyang Akhirnya Mas Tono Pun Ikut Makan Alhamdulillah Tini Makasih ya Katanya Begitu Makasih apaan Bukan Aku yang ngasih Mas Aku sih Tadi Bilangnya Biarin aja Katanya Biarin aja Biar Laper Cuman Mbak Tinanya Katanya Nggak setuju Kasian Jadi Kamunya Dikasih Makan Singkat Cerita Setelah Mas Tono Makan Ada Sesuatu Yang Aneh Disana Mereka Kan Lagi Ngobrolin Tina Mbak Tina Yang Jadi Pengantin Tersebut Mbak Tina Itu Kok Jadi Diem Di Atas Pelaminan Disana Dia Diem Padangannya Itu Kosong Ngelihat Kedepan Sana Sampai Akhirnya Apa Beberapa Orang Pun Nyadar Bahkan Mbak Tini Itu Setelah Orang Orang Itu Nyadar Termasuk Mas Tono Juga Itu Eh Tina Kenapa Tina Kenapa Ngomong Sama Keluarganya Itu Pengantin Kenapa Itu Pengantin Kenapa Waktu itu Pengantin Prianya Juga Bingung Akhirnya Keluarganya Ada yang Naik Ke atas Kesana Tina Tina Kamu Tapi Digoyang Goyang Itu Masih Begini Aja Melihatnya Ke atas Wah Udah Mulai Ada Suara Kerasukan Kayaknya Pengantin Itu Kerasukan Pernyany Kerasukan Waduh Waduh Pada Ribut Pada Hebo Semuanya Mbak Tinanya Cuman Diam Sampai Akhirnya Dipegang Itu Tidak Mau Dan Udah Biarin Ada Yang Orang Tua Udah Biarin Aja Yang Penting Dia Nggak Ngapa Ini Para Penonton Kan Udah Pada Riu Bukan Penonton Tamu Undangan Tamu Undangan Itu Udah Pada Riu Semuanya Udah Panggilin Orang Pinter Panggilin Orang Pinter Segala Macem Eh Mbak Tinanya Kan Dilepasin Terus Kemudian Dia Itu Berdiri Dan Dia Itu Nari Musik Ininya Kan Masih Ada Kebetulan Musiknya Itu Musik Gamelan Jawa Sound System Itu Gamelan Jawa Mbak Tinanya Itu Berdiri Dan Dia Itu Nari Nari Jawa Lembut Banget Di Atas Panggung Pelaminan Tersebut Narinya Itu Bagus Banget Dibilang Serem Yang Serem Karena Bagus Udah Mbak Tina Badannya Kecil Bagus Cocok Jadi Penari Itu Kayak Gitu Nari Nari Mas Mas Gitu Si Mbak Tininya Mas Itu Tina Kenapa Mas Tina Kenapa Kerasukan Kayaknya Kata Mas Tono Iya Kayaknya Mas Kerasukan Mas Kasian Ya Mas Iya Tapi Aku Ngabisin Makan Dulu Soalnya Laper Iya Buruan Mas Abisin Mas Tono Yang Ngabisin Ini Sampai Udah Habis Itu Mbak Tinanya Kayak Gitu Si Yang Suaminya Yang Disampingnya Itu pun Gelagatnya Mulai Aneh Udah Mulai Goyang Goyang Kepalanya Begitu Kanan Kiri Dulu Kamu Kenapa Kamu Kenapa Diam Sampai Akhirnya Si Suaminya Itu Tadi Itu Turun Kebawah Ke Lantai Pelaminan Disitu Itu Kayak Jurus Harimau Kayak Jadi Macan Macanan Ini Suaminya Kenapa Istrinya Jadi Penari Suaminya Kok Malah Jadi Macan Kayak Gini Itu Kayak Ngamuk Ngamuk Bener Bener Ngamuk Waktu Itu Panggung Itu Diobrak Abrik Sama Suaminya Tapi Mbak Tina Itu Tetap Tenang Dia Tetap Menari Gitu Dan Nggak Disenggol Sedikit Pun Sampai Akhirnya Orang Orang Itu Oh Macan Ini Ngelindungi Penari Ini Dia Kayak Muter Muterin Jangan Ada Mantai Macannya Itu Muter Muterin Musir Musir Orang Yang Ada Di Atas Itu Disuruh Turun Kayak Gitu Itu Seolah Adegannya Seperti Itu Tadi Sampai Akhirnya Mau Nggak Mau Berarti Ini Ada Ada Yang Bilang Oh Ini Sesajennya Kurang Macem Macem Ada Bilang Panggil Orang Pinter Panggil Orang Pinter Dari Pihak Keluarga Tetap Membiarkan Seperti Tapi Mereka Stand By Takut Takut Ada Sesuatu Yang Buruk Terjadi Disana Manggil Orang Pinter Nggak Tahu Manggilnya Dimana Mbak Tini Juga Nggak Terlalu Ngerti 5 10 Menit Kemudian Itu Dateng Orang Orang Sup Itu Tadi Dan Saat Mereka Dateng Pengantin Itu Badi Jatuh Semuanya Mbak Tina Yang Narik Jatuh Klepek Lemes Si Suaminya Pun Sama Dia pun Jatuh Lemes Kelam Beruk Dan Setelah Dibalikin Begini Diangkat Mereka Keluar Darah Disini Di bagian Mulutnya Keluar Darah Dua Dua Laki Laki Sama Perempuannya Keluar Sama Sama Keluar Darah Tadi Dibangunin Gitu Kan Begitu Dibangunin Batu Kok Itu Yang Keluar Yang Muncerat Pun Mohon Maaf Itu Darah Juga Kan Tamu Undangan Keluarga Dan Yang Lain Lain Itu Kan Pada Panik Luh Pengantin Kenapa Pengantin Kenapa Mas Tono Itu Dari Tadi Tenang Banget Disitu Karena Apa Pikirannya Mas Kok Kamu Tenang Banget Sih Mas Ya Kan Udah Banyak Yang Megang Kata Mas Tono Kalau Aku Kesana Nanti Ngeribetin Orang Tadi Macannya Aja Enggak Boleh Deket-deket Sama Tina Katanya Padahal Kan Aku Nolongin Tina Tadi Lumayan Kamu Tungah Cok Mas Kata Mbak Ininya Mbak Kok Namanya Mbak Tini Lagi Tenang Begitu Piring Udah Abis Taruh Di Bawah Lagi Nyalain Rokoter Begitu Sampean Reneku Gawah Apa Katanya Sampean Renek Gawah Apa Kamu Kesini Itu Bawa Apa Mas Aku Gawah Udut Aku Bawa Rokok Kesini Mau Minta Ditawarin Sama Mas Tono Mas Tono Orangnya Agak Selengean Ditawarin Bukan Bukan Itu Mas Ini Tasmu Tasmu Gawah Apa Mas Tasku Dikasih Ke Orang Tersebut Mas Amit Sewu Tak Buka Mas Mas Masih Tetap Sopan Permisi Mas Tak Buka Silahkan Dibuka Keris Isinya Mas Mas Aduh Anget Katanya Panas Mas Gimana Ya Nungun Sewu Mas Jendengan Pergi Dari Sini Bisa Katanya Begitu Kok Pergi Dari Sini Mas Jadi Begini Mas Geser Geser Dulu Disuruh Geser Gak Enak Karena Ada Tamu Undangan Yang Lain Ngomong Lebih Privasi Mbak Tini Pun Ikut Kesitu Mas Jadi Begini Mas Ini Kita Ngomongin Gaib Ya Mas Ya Monggo Ini Penghantin Ini Keganggu Sama Energi Yang Ada Di Keris Ini Katanya Seperti Itu Mbak Tini Sama Mas Tonnya Energi Katanya Energi Apaan Orang Ini Keris Biasa Orang Cuman Biasa Digeletakin Aja Di Rumah Tidak Mas Ini Keris Energinya Mas Gede Mas Mas Tono Oh Ya Terus Gimana Ya Mas Jenengan Mending Sejauh Mungkin Dari Sini Biar Energinya Tidak Nyampe Sini Oh Begitu Berarti Kita Diusir Ya Mas Bukannya Ngusir Atau Gimana Cuman Ya Itu Tadi Kecuali Kerisnya Tak Minta Wah Enak Aja Ini Punya Bapak Nanti Kalau Misalku Pulang Bapak Nyari Aku Bisa Dikeris Sama Bapak Oh Ya Ya Sudah Mas Mending Pergi Meninggalkan Tempat Tersebut Meskipun Ada Omongan Tidak Enak Waktu Itu Wah Pengangguran Maksudnya Keacara Pengantenan Bawa Keris Kayak Gitu Mas Tononya Ditenang Udah Mas Diem Aja Mas Diem Aja Kalau Berantem Mas Tono Yang Menang Gitu Makanya Udah Gak Usah Berantem Mas Kasian Iya Mas Tononya Begitu Jalan Kesana Sama Jupri Tadi Minta Ton Sini Aja Ton Di rumahku Dulu Ton Iya Makasih Jupri Mereka Pun Akhirnya Disana Cuman Kayak Apa Namanya Sound Sistem Itu Pun Di Diplanin Waktu Itu Ditunggu Kurang Lebih Sekitar 10 Menit 15 Menit Ada Yang Bilang Pengantin Sudah Sadar Dan Udah Normal Lagi Ya Sudah Kalau Kayak Gitu Kita Pulang Yuk Kata Mas Tono Kita Pulang Aja Yutin Yutin Mas Pulang Mas Gak Enak Sama Tina Mas Tapi Aku Belum Bayar Mas Katanya Amplopnya Belum Tak Kasih Mas Alah Itu Gampang Katanya Nanti Aja Jangan Kesana Lagi Mas Aku Tak Kesana Duluan Ya Udah Nggak Usah Nanti Kita Bayarnya Nyusul Kata Mas Tono Begitu Ini Mas Ku Kenapa Gitu Yuk Kita Pulang Aja Ini Udah Malam Jupri Ngopi Dulu Sebentar Kopi Hitam Tanpa Gula Mantap Mereka Berjalan Kaki Ngelewatin Rute Yang Sama Mbak Tina Disana Mas Kok Aku Takut Lagi Disini Ya Mas Malam Ini Kejadian Lumayan Banyak Ya Mas Iya Apa Jangan Gara Gara Keris Ini Kata Mas Tono Bisa Jadi Mas Yaudah Mas Keris Tinggalin Ajo Mumpetin Disini Atau Gimana Gimana Ya Kata Mas Tono Nanti Kalau Bapak Nyari Gimana Yaudah Mas Nggak Apa Kalau Nyari Bilang Aja Kamu Nggak 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 Mau Boong Boong Ke Bapak Pasti Bapak Itu Tau Yaudah Kita Jalan Lagi Kita Jalan Lagi Kesana Beneran Waktu Itu Si Pocong Yang Ada Di Kalau Dari Arap Pulang Itu Sebelum Jumbatan Dia Itu Berdiri Di Sebelah Kanan Mas Itu Mas Itu Lagi Mas Pocong Lagi Mas Pocong Dia Lagi Dia Lagi Kerisnya Dikeluarin Lagi Sama Mas Tono Kayak Jurus Tadi Ya Dan Dia Emang Pergi Si Pocong Itu Cuman Begini Doang Terus Ngilang Gitu Waktu Masukin Lagi Sama Mas Tono Jangan Macem Macem Ini Kerisnya Ditenteng Sama Mas Tono Begini Saat Itu Saat Menjelang Sampai Jembatan Bener Bener Mas Tono Sama Mbak Tini Itu Dibikin Berhenti Mas Itu Apa Mas Iya Pertanyaan Yang Sama Kata Mas Tono Aku Juga Bertanya Tanya Itu Apa Jadi Ada Buletan Hitam Gede Itu Nyampe Nyentuh Tiangnya Si Jembatan 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 Besi Mas Itu Apa Mas Aku Gede Kayak Gitu Itu Apa Itu Orang Mas Gede Kayak Gitu Mas Jangan Jangan Itu Gender Mas Iya Disitulah Mas Tono Kayak Iya Kayaknya Gara Gara Keris Ini Iya Mas Terus Gimana Mas Yaudah Sebentar Mas Tono Itu Celingak Celingak Mas Mau Ngapain Mas Aku Lagi Nyari Semak Gitu Katanya Lu Buat Apaan Ini Nanti Besok Tak Tinggalin Disini Besok Ambil Lagi Kalau Udah Pagi Kalau Pagi Mungkin Gak Apa-apa Kali Akhirnya Apa Ditinggalin Sama Mas Tono Itu Yang Di Jembatan Itu Masih Ada Nah Kerisnya Diambil Ditinggalin Di Semak Semak Tini Kamu Ingat Ingat Ya Naruhnya Disini Naruhnya Disini Iya Mas Ingat Ingat Mas Besok Mau Ambil Lagi Soalnya Sebelum Bapak Ngeh Kerisnya Gak Ada Akhirnya Mas Tono Balik Lagi Ke Jembatan Si Sosok Tadi Ilang Gak Ada Sama Sekali Tuh Mas Bener Mas Gara-gara Keris Yaudah Yuk Kita pulang Yuk Kata Mas Tono Mereka Pulang Kali ini Sambil Lari Lari-lari Kayak jogging Lari-lari Kecil Biar Agak Cepet Mbak Tina Belum Ganti Kostum Waktu Mas Ini Gimana Ceritanya Mas Aku Belum Ganti Kostum Mas Udah Kamu Ganti Celana Aja Bawahnya Disini Mas Iya Disini Terus Mau Dimana Lagi Gak Tak Liatin Gata Si Mas Tono Tak Malah Tak Jagain Beneran Ya Mas Ganti Celana Disitu Kain Apa Kain Ata Rok Gak Dijelaskan Intinya Dari Itu Apa Namanya Pakaian Kondangan Rumah Alhamdulillah Selamat Gak Ada Apa Nah Begitu Sampai Rumah Dihadang Sama Bapaknya Nok Tono Jepak Katanya Bapaknya Tunggak Nanya Kalian Kok Ngos Ngosan Lari Gimana Nikahannya Tunggitu Tunggak Nggak Ditanyain Seperti Nok Kerisnya Bapak Mana Nok Langsung Ditagi Begitu Waduh Katanya Pak Mas Tono Langsung Minta maaf Aku Minta maaf Pak Kerisnya Tadi Tak pinjem Pak Kamu Ngapain Pinjem Keris Ya Pak Buat Pegangan Pak Kalau Kebawah Sana Kan Sepi Tidak Ada Siapa Siapa Takutnya Ya Jangan Keris Bawanya Yang lain Aja Jangan Keris Keris Itu Dibawa Bawang Nanti Kamu Di Diikutin Katanya Keris Itu Wangi Soalnya Kata Bapaknya Pak Maksudnya Wangi Gimana Pak Ya Kamu Bawa Itu Kemana Mana Kamu Gak Ngerti Ilmunya Gak Ngerti Ininya Kamu Bakal Digangguin Malah Mbak Tininya Tuh Kan Mas Bener Kan Mas Berarti Itu Kuntilanak Kocong Kama Gak Tau Itu Yang Gede Itu Gender Itu Gara Ini Mas Ngikutin Keris Ya Iyalah Kata Bapaknya Ya Kamu Minjem Gak Minta Izin Gitu Kan Itu Tuh Bukan Keris Sembarangan Kata Bapaknya Tuh Gak Gitu Iya Pak Jadi Begini Tadi Pengantinnya Tuh Kesurupan Ya Iyalah Kata Bapaknya Tuh Begitu Kalian Itu Gak Ngerti Ilmunya Kamu Terutama Tono Kamu Gak Ngerti Ilmunya Gak Bisa Caranya Megang Keris Itu Gimana Kamu Bawa Kekawinan Kasian Yang Jadi Pengantin Pada Datang Kesitu Semuanya Pada Masuk Ke Pengantin Katanya Begitu Iya Pak Aku Minta Maaf Sekarang Kerisnya Dimana Kerisnya Tak Tinggalin Sebelum Jembatan Sebelum Jembatan Dari Sini Atau Dari Sana Dari Sana Berarti Kalau Dari Sini Setelah Waduh Piyek Ya Ya Wislah Kata Bapaknya Udah Kamu Kalian Istirat Aja Kalian Istirat Naroknya Dimana Kata Bapaknya Pak Pokoknya Ada Semak Semak Tanaman Itu Aku Taruh Di Tengah Di Situ Pak Yowes Nanti Cariin Sama Bapak Bapak Emang Mau Kesana Pak Iya Bapak Mau Kesana Akhirnya Mbak Tini Pun Masuk Kedalam Sudahlah Gak Mau Urusan Urusan Beginian Mbak Tini Masuk Mas Tononya Itu Karena Gak Enak Sama Bapak Ya Udah Pak Ayo Sekarang Diambil Pak Tak Temenin Kata Mas Tonno Kamu Mau Nemenin Beneran Kamu Udah Capek Enggak Pak Yaudah Sekarang Yuk Turun Yuk Ambil Kesana Ambil Kesana Malam Itu Balik Lagi Kesana Tentu Saja Mas Tonno Sempat Istirahat Sebentar Nenangin Diri Ngademin Badan Sempat Ngerokok Dulu Waktu Itu Turunlah Mereka Lagi Kesana Ke Arah Jembatan Tersebut Ambil Lagi Kerisnya Waktu Itu Dipegang Sama Bapaknya Selama Bapaknya Megang Keris Tersebut Sampai Ke Atas Itu Bapaknya Cuman Diem Tapi Mas Tono Celing Gak Ada Apapun Disitu Gak Ada Yang Ngikutin Gak Ada Yang Nongol Gak Ada Yang Apa Itu Bersih Semua Jalan Kesana Sampai Rumah Lagi Dan Kebetulan Mbak Tini Juga Belum Tidur Akhirnya Si Mbak Tini Nanya Mas Tono Gimana Tadi Ngambil Kerisnya Dada Apa Apa Kalau Yang Bapak Bapak Yang Megang Oh Berarti Ilmumu Emang Belum Tinggi Ya Ilmu Mas Belum Tinggi Kata Mas Tono Sampai Akhirnya Ya Sudah Ceritanya Itu Aja Satu Cerita Yang Dialami Malam Itu Mereka Istirahat Istirahat Dengan Tenang Paginya Merasa Bersalah Dengan Yang Namanya Tina Sama Pengantinnya Paginya Kesana Lagi Si Mbak Tini Kali Ini Diboncengin Sama Tetangganya Naik Motor Dianterin Kesitu Kebawah Kebawah Pun Ngasih Undangan Amplopnya Tina Maaf Tina Aku Tadi Malam Belum Bayar Katanya Kamu Macem Macem Gitu Gak Bapak Biar Tina Sama Tadi Malam Disitu Mbak Tini Pun Akhirnya Cerita Diceritakan Semuanya Apa Adanya Gitu Termasuk Kebodohannya Mas Tono Yang Gak Ngerti Dia Itu Bawa Keris Segala Macem Untungnya Mbak Tina Dan Keluarga Itu Mau Menerima Dan Mau Memaklumi Hal Tersebut Karena Mas Tono Itu Gak Ngerti Sama Sekali Tapi Ada Satu Budenya Mbak Tina Yang Ngomongnya Tuh Gak Enak Dibelain Ternyata Mbak Tini Itu Dibelain Sama Keluarganya Mbak Tina Akhirnya Semuanya Baik Baik Aja Udah Mbak Tina Pun Mbak Tini Pun Akhirnya Pulang Sama Itu Tetangganya Tadi Ceritanya Berakhir Sampai Segitu Aja Baik Terima Kasih Mbak Tini Mbak Sri Hartini Sri atau Tri Hartini Pokoknya Mengacu Pada Orang Yang Sama Terima Kasih Ceritanya Rumah Terima Kasih Banyak Mohon Maaf Kalau Masih Banyak Kekurangan Di Sana Sini Mohon Dimaafkan Doa Terbaik Dari Kami Untuk Kawan Kawan Semuanya Dimudahkan Segala Sesuatunya Termasuk Kemudahan Dalam Hal Riski Yang Sakit Segera Diberi Kesembuhan Yang Sehat Tetap Dijaga Kesehatannya Selamat Berakhir Pekan Semoga Akhir Pekan Yang Menyenangkan Doa Terbaik Dari Kami Untuk Kawan Kawan Semuanya Jaga Kesehatan Kawan Kawan Sampai Jumpa Di episode Selanjutnya Lapa Koror Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kesehatan Terima kasih telah menonton